Hai Assalamualaikum Selamat siang sahabat Farahkuah saat ini kondisi di sini di Toko Farahkuah di karang gede hujan lebat ya Oke baik seperti janji saya saya akan membuat video tentang ikan copal dan video pertama ini akan saya mulai dengan perkenalan ikan copal membedakan antara jantan dengan betina Oke ini suara hujannya sangat lebat saya mau masuk agak kedalam jadi saya mau pilih ikannya dulu ini saya akan tulis lainnya ini blue solaris saya tahu ini blue solaris saya tahu yang lain namanya apa saya bawa dulu ya dan betinanya saya akan ambil ini yang warna putih biar jelas baik saya mencoba mencari view sudut pandang yang bagus ya yang ini ini yang terbagus di sini karena kondisinya sangat mendung lampu di Farahkuah juga tidak terlalu terang jadi mohon dimaklumi ya baik sebelumnya sebelum kita mulai sebelum saya memulai memperkenalkan bedanya jantan dan ada baiknya saya meminta meminta pada kalian untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe dan yang suka dengan video ini silahkan di like sekiranya menurut kalian video ini bagus bermanfaat silahkan di share ya silahkan dan jangan lupa supaya tidak ketinggalan kalau saya mau upload video-video yang baru silahkan tekan tombol lonceng di bawah video ini baik kita mulai ya ya di sisi kiri ini jantan dan di sisi kanan ini betina apa yang membedakan antara jantan dan betina secara keseluruhan dilihat dari fisiknya jantan sendiri mempunyai sirip yang lebih panjang lebar ya daripada betina keseluruhan keseluruhan sirip jantan sirip atas belakang bawah dasi semuanya lebih panjang daripada sirip yang betina bisa dilihat ya bedanya ya itu dari segi sirip dari segi warna ya dari segi sirip sendiri tidak menutup kemungkinan dari betina kalau betinanya super ya super super bagus itu mendekati jantannya siripnya lebarnya kemudian kita bahas sekarang sirip dasi sirip dasi pada ikan jantan saya dekatkan ini ya pada jepang jantan ini lebih panjang juga lebih lebar bisa dilihat ya semoga kalian bisa jelas melihatnya nah itu siripnya sampai ke ujung sirip bawah untuk betina sendiri siripnya sampai ke ujung sirip bawah juga cuman dia tidak tebal dia cenderung kecil lancip kemudian untuk perutnya sendiri perut dari ikan betina itu lebih membulat daripada si ikan jantan dia lebih ramping nah kalau dilihat dari atas ini akan lebih jelas lagi ya jantan sangat ramping sedangkan si betina nah area perut lebih tebal untuk kalian yang belum jelas saya rekomendasikan buku tentang budidaya ikan cupang juga perawatannya buku ini terbitan dari agromedia ustaga yang ditulis oleh joti atmaja dan maloy din sitanggang maaf kalau saya salah membacanya ya saya sedikit banyak mengambil pelajaran dari buku ini sangat bermanfaat ini saya beli sekitar belasan belasan tahun yang lalu mungkin lima belas atau tujuh belas tahun yang lalu tujuh belas tahun yang lalu tujuh belas tahun yang lalu enggak mungkin tujuh belas tahun yang lalu ah enggak tahu saya baik maksud saya saya koresi tadi ya buku ini diterbitkan tahun 2008 jadi saya membelinya sekitar sebelas tahun yang lalu oke maafkan kalau ada salah kata saya tidak menggunakan transkip atau naskah disini saya asal bicara sesuai dengan ingatan saya maafkan kalau bicaranya belibat ya oke itu tadi beda antara cupang jantan dan cupang betina untuk video berikutnya insya Allah saya akan mempraktekkan cara beternak ikan cupang membudai dayakan ikan cupang di wadah terbatas wadah apa aja itu bisa di cek nanti kapan kapan saya bikin video berikutnya doakan saya sehat selalu oke teman-teman sampai disini dulu videonya ya disini masih hujan lumayan deres put saya kembalikan ke tempatnya ini juga cupang betina ini juga kalau yang ini jantan yang marah ini oke sampai disini sampai jumpa di video berikutnya salam hobis jaga kesehatan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh